selamat menikmati dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia U23 bakal menggelar 2 uji coba sebelum kualifikasi PLA Asia U23 2022 2 lawan yang sudah terkonfirmasi adalah Tajikistan dan Nepal sebelumnya baru Tajikistan saja yang dikabarkan menjadi lawan uji coba Timnas U23 setelahnya PSSI mengungkapkan mau menggelar sekali uji coba lagi selain melawan Tajikistan kini didapat sudah lawan uji coba kedua Timnas U23 kedua laga itu akan digelar di Tajikistan yang juga tuan rumah kualifikasi PLA Asia U23 untuk grup B dan grup G 2 uji coba ini sebagai persiapan menghadapi Australia di kualifikasi PLA Asia U23 2022 dengan adanya uji coba pelatih Sintayong akan mengetahui perkembangan para pemain kata direktur teknis PSSI Indra Shafri dalam remis federasi 2 uji coba akan berlangsung pada 19 Oktober melawan Tajikistan U23 dan 22 Oktober versus Nepal U23 tulis keterangan PSSI 2 uji coba ini akan berlangsung di Republikan Central Stadium Dushande Tajikistan fanway tersebut kebetulan sama buat laga Timnas U23 pada kualifikasi mendatang asmaui mangku alam dan kawan-kawan akan melawan Australia 2 kali lantaran Brunei dan China mengundurkan diri laga pertama melawan Australia digelar pada 27 dan lag kedua pada 30 Oktober mendatang sementara itu Timnas U23 telah tiba di Dushande Tajikistan pada Kamis 14 Oktober 2021 pagi waktu setempat disana mereka disambut udara dingin berkisar 13 hingga 16 derajat Celcius tak ada kata istirahat buat sekuat Timnas U23 mereka langsung digeber latihan perdana yang digelar pada sore hari setelah tiba disana bagaimana menurut kalian jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga terima kasih terima kasih